Halo conference, pada soal ini kita akan menentukan pernyataan yang benar mengenai besaran-besaran pada getaran. Jika benda bergetar sebanyak n kali dalam waktu t detik, maka periodenya dapat kita tentukan dengan t sama dengan t kecil per n. Atau frekuensinya dapat kita tentukan dengan f sama dengan n per t. Dari kedua persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa f sama dengan seperti atau frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Dari persamaan periode tersebut, kita ketahui bahwa periode tidak ada hubungan sama sekali dengan amplitude, maka pernyataan 1 benar. Kemudian, frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka semakin besar frekuensi, semakin kecil periodenya. Sehingga pernyataan 2 benar dan pernyataan 3 salah. Oleh karena itu, dari ketiga pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Sampai jumpa di soal selanjutnya. 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 Terima kasih.